Intro Tiket kereta api gratis peringati hari pahlawan 10 November merupakan hari peringatan nasional yang ditujukan kepada seluruh pahlawan Indonesia PT Kereta Api Indonesia memberikan tiket kereta api gratis bagi seluruh tenaga kesehatan, veteran, dan guru sebagai penghormatan terbesar dari PT Kereta Api Indonesia kepada mereka yang sudah melayani dengan segenap hati Dan pemirsa untuk mengetahui lebih jelas terkait dengan pemberian tiket kereta api gratis untuk memperingati hari pahlawan tersebut saya akan mencoba untuk berbincang secara langsung dengan sambungan telepon kepada Bapak Tohari selaku PLH Manajer Humas PT Kereta Api Daub 9 Jember Halo, selamat sore Bapak Tohari Ya, selamat sore Mbak Baik Bapak, terkait dengan adanya pemberian tiket kereta api gratis untuk memperingati hari pahlawan Bapak Tohari menjadi salah satu program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia bisa diinformasikan Pak Tohari terkait dengan program tersebut seperti apa? Oke Mbak, Mbak Sylvie ya Betul Untuk menyambut hari pahlawan Kereta Api gratis kan untuk para guru ya Nages dan pederawan Dalam rangka menyambut hari pahlawan ini telah disediakan 11.000 voucher tiket gratis ke acara itu Betul Yang dapat digunakan pada periode keberangkatan tanggal 8 sampai dengan tanggal 30 November 2021 Betul Lalu Ya Mbak Tohari bisa dilanjutkan kembali Untuk program ini merupakan bentuk penghargaan kereta api ya kepada para pahlawan yang telah berjuang Betul Dan berarti pada masyarakat baik di masa pandemi maupun di masa kemerdekaan Dan juga ini merupakan program kelanjutan dari program yang serupa di tahun 2020 Yang mana pada saat itu kita telah membagikan juga 10.000 voucher tiket KA secara gratis Baik Lalu dari yang tahun ini Pak Tohari dari 11.000 sendiri itu apakah hanya di DAUP 9 saja atau di seluruh Indonesia untuk 11.000 tiket gratis tersebut? Untuk 11.000 tiket gratis itu disebar di seluruh Indonesia Mbak Silvi ya Baik Sedangkan untuk DAUP 9 sendiri yang kereta api yang digratiskan dan vouchernya tersebut terjadi di kereta api Ranggajati dan kereta api Wijaya Kusuma Mbak Silvi Baik Lalu untuk jumlah jumlah tiket yang diberikan secara gratis di DAUP 9 sendiri jumlahnya berapa Bapak Tohari? Untuk di DAUP 9 itu ada 467 tiket Mbak Silvi ya yang terdiri dari ekonomi itu 370 voucher dan eksekutif itu ada 97 voucher Baik Lalu sampai dengan hari ini Bapak Tohari sudah berapa tiket yang terpakai oleh kepada orang yang berhak untuk mendapatkan tiket tersebut? Karena dimulainya untuk apa itu pengambilan vouchernya kan mulai hari ini Mbak Silvi ya tanggal 7 Betul Untuk sementara ini saya masih belum cross-check lagi ke teman-teman di loket maupun di customer service Betul Karena pengambilannya pengambilannya terpusat di stasiun Jember Jendikan Pak Silvi Baik Nanti akan kami kabarkan lebih lanjut Baik Lalu Pak Tohari untuk mendapatkan tiket gratis tersebut kepada seluruh tenaga kesehatan veteran maupun guru yang berhak memperolehnya persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh para calon penumpang? Untuk persyaratannya hanya membawa KTP ya dan surat keterangan terkait dengan profesi tersebut Mbak Silvi Baik Apakah dibatasi Pak Tohari untuk di dalam satu kakak hanya terbatas sekian orang saja atau tidak terbatas Pak Tohari? Dalam voucher ini hanya khusus untuk yang bersangkutan saja ya Mbak Silvi Baik Lalu selanjutnya Pak Tohari untuk perjalanannya sendiri apakah ditentukan oleh pihak PT KAI sendiri ataukah bebas terserah dengan tujuan dari calon penumpang itu sendiri? Untuk perjalanannya terserah pada penumpang ya Mbak Silvi namun yang ada untuk di jawab 9 Jember itu kalau pengambilannya di Jember dengan tentu keretanya adanya itu Rangga Jati dan Wijaya Kesuma Untuk Wijaya Kesuma berangkat dari stasiun Ketapang dengan tujuan stasiun Ciladap dan Rangga Jati berangkat dari stasiun Jember dengan tujuan stasiun Cirebon Lalu terakhir Pak Tohari harapan setelah dilakukannya program ini yang merupakan program lanjutan dari tahun yang lalu apa Pak Tohari ke depannya? Harapannya kepada para pahlawan kita bisa memanfaatkan dengan baik adanya baca gratis ini dan bisa dipergunakan misalkan untuk mengunjungi keluarga yang jauh misalkan seperti itu Mbak Silvi baik disampaikan terima kasih kepada Bapak Tohari PLH Manager Humas PT KAI Daub 9 Jember atas informasi yang dibagikan secara langsung pada sore hari ini selamat sore Pak Tohari selamat sore Mbak Silvi selamat menikmati